Agus Surono Disiplin dan bekerja keras Pendidikan dasar diselesaikan di SD Rejo Sari Dilanjutkan di SMP Satu Kendal Hingga lulus dari SMA Satu Kendal pada tahun 1988 Masih terpasuk anak yang tekun, jujur, disiplin Lalu karena dia itu anaknya Pak Sama Surami Lalu dia juga belajar tentang peneransi Pada tahun 1989 Agus Surono kuliah pada program diploma teknik radio diagnostik dan radioterapi Semarang Yang saat ini bernama Poltekas Semarang Dan selesai pada tahun 1992 Berbekal sebagai ahli media dan atas rekomendasi salah satu dosennya Yaitu Bapak Haji Dr. Andes Saleh Musib MSI PhD Agus Surono dapat bekerja di bagian radiologi FKG Universitas Risakti hingga tahun 2001 Tahun 1994 Agus Surono melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia program ekstensi dan lulus pada tahun 1998 Pada tahun 1999 Agus Surono melanjutkan program magister di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Di tahun yang sama Agus Surono memberanikan diri untuk mempersunting pujaan hatinya Yang juga merupakan anak seorang guru Dialah Dr. Sonyenda Retna Nisi SHNH Yang saat ini merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dari pernikahan tersebut Mereka dikaruniai dua orang putra Yaitu Muhammad Rizki Al-Farizi Ramadan Dan Muhammad Riro Bayu Prakoso Ya semoga harapannya Ke Bapak nih yang udah makin bertambah tua Dengan bertambah gelar Prof kan Menunjukkan bahwa sudah tua Lagi sekarang ya bisa panggil apa Prof Agus Kriting ya Yang beda tuh dari Prof-Prof Agus lainnya kan Bener Semoga Prof Kriting ini Dengan diberikan gelar Prof ini Menjadikan Orang yang lebih bijaksana lagi Orang yang bisa memberikan Kebermanfaatan bagi banyak orang Terutama di bidang pendidikan maupun pelayanan masyarakat Terus ke depannya bisa tambah Apa dek? Makin sayang kepada keluarga Terus? Sayang kepada orang tua Panjang umur Panjang umur Terus tetap berambisi lah Apapun ambisi yang Bapak ingin Kajar Dan lebih banyak meluangkan waktu Sama keluarga Jalan-jalan Nonton Main bulu tangkis bareng Jogu bareng Berenang bareng Dah itu aja Dan kebanyakan mikir Supaya gak butak semua Karena ciri-cirinya unik Prof Agus tuh Kritingnya Jadi Prof Kriting Setelah lulus magister di Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2001 Agus Rono mulai mengajar sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Nasional Setiamik Fakultas Hukum Indonesia Esa Unggul Dan Fakultas Hukum UIN Sharif Hidayatullah Pada tahun 2002 Atas rekomendasi sahabatnya Yang merupakan seniornya di Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia Profesor Toko Santoso SHMH PhD Maka Agus Rono bergabung menjadi salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Yang pertama kali diterima oleh dekan pertama Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Profesor Bismar Siregar SH Pada tahun 2003 Agus Rono diamanahkan menjadi ketua program studi Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Untuk membantu Profesor Bismar Siregar SH Melalui judul disertasi pengelolaan konflik pemanfaatan sumber daya hukum dalam mewujudkan hak masyarakat lokal Pada bulan Januari 2008 Agus Rono mendapatkan gelar doktor dalam bidang ilmu hukum dengan predikat kum laut Bulan September 2009 Agus Rono bergabung dengan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Yang merupakan Satuan Kerja Sekretariat Negara Republik Indonesia Sebagai Kepala Divisi Hukum dan Humas hingga Oktober 2010 Di tahun 2013 sampai 2017 Agus Rono diamanahkan sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Yang juga ikut membidangi berdirinya Program Studi Ilmu Hukum Program Magister pada tahun 2013 Di bawah kepemimpinannya Program Studi Ilmu Hukum terpilih sebagai Program Studi Favorit Ketiga Di LL Dikti Wilayah 3 pada tahun 2015 Melalui SK Pengurus Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar No. 192 Tahun 2017 Dr. Agus Rono SHMH diangkat sebagai Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Al-Azhar Indonesia Dr. Agus Rono SHMH diangkat sebagai Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Al-Azhar Indonesia Dr. Agus Rono SHMH diangkat sebagai Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Al-Azhar Indonesia Dr. Agus Rono SHMH diangkat sebagai Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Al-Azhar Indonesia Halus ingat pesan Urawa, yaitu tidak boleh melupakan pada orang yang tidak mampu. Sekali lagi, jangan sampai meninggalkan sholat lima waktu. Mudah-mudahan ini Mas Agus jadi teladan anak-anaknya, semua berbakti pada orang tua, bergubung bagi masyarakat, banyak menolong orang yang harus ditolong. Saya berpesan kepada Mas Agus, dengan gelar yang baru, dengan jabatan tertinggi di bidang akademik, saya berharap Mas Agus Surono dapat mengembangkan kerenunya lebih produktif lagi, membuat karya tulis-karya tulis baik nasional maupun internasional. Alhamdulillah sekarang Pak Agus sudah menjadi Profesor Dr. Agus Surono, yang saya berharap nanti bisa menjadi bagian dari UAI di dalam memberikan kontribusi kepada masalah-masalah hukum di Indonesia. Kita tahu bahwa salah satu dari masalah yang ada di Indonesia itu adalah masalah hukum. Jadi saya berharap sebagai kurung besar hukum, Pak Agus nanti bisa memberikan pencerahan terhadap persoalan-persoalan hukum di Indonesia. Sekali lagi, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahfud MD, Menko Polbukang Republik Indonesia. Dengan sangat senang, turut bersyukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas diraihnya derajat atau gelar Jabatan Fungsional Guru Besar atau Profesor kepada sahabat Profesor Dr. Agus Surono SHMH. Selamat meraih derajat Profesor mudah-mudahan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Mudah-mudahan berguna bagi kebangkitan Indonesia yang berperadaban tinggi dengan hukum pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Tunggu, tunggu, tunggu. Udah selesai? Hmm, aku punya pantun. Aku bacain ya. Pergi ke mal membeli telur. Tak sampai malnya tutup. Selamat Bapak menjadi profesor. Semoga bahagia seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru tutup. Sub indo by broth3rmax